Assalamualaikum Cucuk Cucuk Keduludulur Keseantiru Indonesia Saya Jatabeh ya Hari ini mbah Ditemenin sama Mas Muki di Mambu Kele Katanya dia ada film action fantasy serucu Iya bener mbah Judulnya 47 Ronin tahun 2013 mbah Oh gimana itu ceritanya Mas Muki Jadi ceritanya tentang 47 Samurai mbah Yang membalaskan dendam kematian tuannya Tapi musuh tidak mudah dikalahkan mbah Karena prajuritnya banyak Dan ada penyihir pula mbah Ya wis langsung masuk ke alurnya aja Sama ini tolong bacain request salam dari subscriber ini Gak bisa baca saya soalnya Titip salam dari yellow rice Buat yang masih jadi beban keluarga Sehat-sehat ya Gak apa-apa Cucuk beban keluarga Daripada beban masyarakat ya kan Apalagi beban negara kayak koruptor Nah bagaimana bagus ya kadang-kadang mbah ya Mau gak sekeca akut Berlatar pada zaman feodal kuno atau akhir abad pertengahan Sekitar tahun 1600an Jepang ditinggali oleh manusia Bahkan ada penyihir, iblis, makhluk-makhluk lainnya Dan juga samurai Saat itu penguasa seluruh Jepang adalah seorang shogun Bernama Tsunayoshi Tokugawa Dan setiap provinsi di Jepang memiliki pemimpinnya masing-masing Yang selalu dilindungi oleh para samurai Jika samurai kehilangan pemimpinnya atau tuannya Maka dia akan merasa malu dengan rakyat Jepang Dan mundur menjadi ronin Sebutan bagi samurai yang kehilangan atau terpisah dari tuannya Dan inilah 47 ronin Kisah bermula dari seorang anak laki-laki bernama Kai Yang berlari ketakutan di dalam hutan Tidak ada yang tahu dari mana asal usulnya Dan berbagai rumor pun bermunculan Ada yang bilang Kai ini babi ngepet jadi-jadian lah Hewan buas lah Bahkan banyak orang percaya Kai dibesarkan oleh iblis hutan Yaitu Tengu Sampai akhirnya Kai pun berada di provinsi Aku Dan ditemukan oleh sekelompok samurai Salah satunya bernama Oishi Yang melihat bekas cakaran di kepala Kai Dan berniat untuk membunuhnya Karena menganggap Kai adalah seonggok iblis Akan tetapi tuan mereka atau pemimpin provinsi Aku Yang bernama Lord Asano Langsung menghentikan Oishi Karena Asano melihat sesuatu yang spesial di dalam diri Kai Dan dia pun akhirnya diadopsi oleh Asano Kai diperbolehkan untuk tinggal di wilayah Aku Dan sejak saat itu dia sangat dekat dengan putri dari Asano Yaitu Mika Dan lambat laun perasaan cinta pun tumbuh di antara mereka Akan tetapi karena Kai adalah orang asing atau manusia berdarah campuran Dia harus diasingkan dan tinggal digubuk dalam hutan Karena seperti adat Jepang saat itu lor Bahwa samurai sangat membenci orang asing yang dianggap bisa membawa sial Meski begitu Kai sudah bersyukur Alhamdulillah karena diperbolehkan tinggal disana hingga dewasa Dia tetap hormat kepada Oishi beserta para samurai yang masih menganggap dirinya adalah ancaman Dan juga hormat kepada Asano yang bersikap begitu baik kepadanya Sampai suatu hari terdapat monster banteng campuran rusa Atau disingkat monteng rus ajalah ya Yang mengamuk di dalam hutan dan para samurai pun berusaha membunuhnya Begitu pula dengan Kai yang ikut membantu Banyak samurai bertumbangan akibat serangan monteng rus Salah seorang samurai bernama Yasuno pun terus memburunya sendirian Hingga akhirnya dia terjatuh dan akan dibunuh oleh monster itu Di saat yang sama Kai pun datang Dia berlari mengambil pedang Yasuno yang tergeletak Dan Setelah monteng rus mati Kai pun langsung bersimpuh dan mengembalikan pedang ke Yasuno Namun bukannya maturnuun karena sudah diselamatkan Yasuno malah mengatakan lebih baik dirinya mati diserang monster Daripada diselamatkan oleh manusia berdarah campuran seperti Kai Tak lama kemudian rombongan Lord Asano pun datang Dan beliau memuji keberanian Yasuno karena telah membunuh monteng rus Oishi pun langsung memotong tanduk monster itu sebagai bentuk penghargaan untuk Yasuno Lalu saat mereka semua akan kembali ke kerajaan Ako Oishi pun mengetahui bahwa sebenarnya Kai lah yang membunuh si monster Karena terlihat darah monteng rus di tangannya Tepat setelah itu Kai sempat melihat seekor rubah putih dengan mata yang berbeda yaitu biru dan kuning Ternyata itu adalah rubah jadi-jadian bernama Mizuki yang merupakan selir dan mengabdi kepada tuannya yaitu Lord Kira Pemimpin dari provinsi Nagato Mizuki memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran makhluk hidup Dan monteng rus mengamuk karena telah dikendalikan olehnya Atas perintah Lord Kira untuk membunuh saingannya yaitu Lord Asano Sementara itu di kerajaan Ako, Asano dan prajurit samurainya pun datang yang disambut oleh sang putri Mika Sebentar lagi akan ada turnamen duel pedang antara provinsi yang didatangi oleh Sogun Sunayoshi Dan provinsi Ako akan menjadi tuan rumahnya Lalu malam harinya diam-diam Mika menyelinap keluar kerajaan untuk menemui Kai di gubuknya dan mengobati lukanya Yang mana selama ini Mika sering menyelinap seperti itu tanpa sepengetahuan ayahnya Mika mengatakan bahwa dia mengetahui Kai lah yang membunuh monster tersebut Karena terlihat jelas ekspresi malu di wajah Yasuno saat orang-orang memujinya Bahkan di saat Kai sudah menolong samurai mereka pun tetap memencikai Akan tetapi Kai hanya meminta Mika pergi dari sana Karena meskipun mereka saling mencintai namun Kasta berkata lain Di malam sebelum turnamen rombongan-rombongan dari provinsi lain dan rombongan Sogun pun tiba di provinsi Ako Kai yang juga berada di kerajaan dan melihat Mbak Mizuki dengan warna mata berbeda Langsung melapor ke Oishi bahwa kemungkinan Mizuki adalah seorang penyihir Yang sempat Kai lihat dengan wujud rubah putih Akan tetapi Oishi tidak mempercayai ucapan Kai Keesokan paginya saat turnamen akan dimulai Samurai terbaik milik Lord Kira yang bertubuh raksasa pun naik ke arena Sedangkan samurai terbaik Lord Asano yaitu Yasuno Didatangi oleh si rubah putih Mizuki saat sedang bersiap-siap Tak lama kemudian putra dari Oishi yang bernama Chikara Melihat Yasuno seperti kerasukan Kai yang berada di dekat sana pun langsung mengecek kondisinya Dan dia yakin Yasuno baru saja terkena sihir Karena turnamen sudah dimulai Chikara pun meminta Kai untuk menggantikan Yasuno berduel di turnamen Agar provinsi Aku tidak menanggung malu Dengan terpaksa Kai pun segera memakai baju zirah dan naik ke atas sana Duel sengit pun terjadi Sampai akhirnya pedang Kai patah Dan dia dihantam hingga topengnya terlepas Hmm, mamam Sontak Pakde Shogun pun langsung menghentikan pertarungan Karena Kai bukanlah seorang samurai Apalagi lor dia berdarah campuran Saat itu juga Shogun memerintahkan agar Kai dieksekusi Tapi Mika langsung menghalanginya Dan Asano juga meminta maaf ke Shogun atas kesalahannya Shogun pun akhirnya masih memberi ampunan Dan Kai dihukum dengan pukulan berulang-ulang kali Hingga dia pingsan Asano pun murka dengan putrinya Karena berusaha melindungi Kai Dan itu mempermalukan dirinya dihadapan Shogun Sementara di kamarnya Mizuki terus menghasut Kira Untuk segera mengambil alih provinsi Aku Mumpung Lord Asano sedang dalam kondisi kalut ya kan Mizuki pun akhirnya menciptakan seonggok laba-laba Dari darah kebencian Kira Lalu Mizuki mendatangi Asano yang sedang tertidur Dan meletakkan laba-laba tersebut Hingga mengeluarkan cairan yang masuk ke mulut Asano Lord Asano pun akhirnya tersihir Dia mendengar suara putrinya Mika yang berteriak Dan mencari sumber suara itu Begitu melihat Lord Kira yang akan mengasel oleh Mika Asano pun langsung menyabet punggung Kira Yang jelas itu hanyalah halusinasinya saja Karena Mika tidak ada di sana Dan hanya ada Kira yang sedang tertidur di kamar tamunya Mika Para samurai yang berjaga langsung menghentikan Asano Dan tak lama kemudian Mika pun datang Yang membuat Asano langsung tersadar Namun semua sudah terlambat Sogun yang mengetahui kejadian tersebut Akhirnya menghukum mati Asano Karena telah menyerang tamu tak bersenjata Dan membuat malu provinsi yang dipimpinnya Akan tetapi karena Asano selama ini mengabdi dengan baik Dia tidak akan digantung layaknya penjahat Namun dengan cara terhormat Yaitu sepuku Atau bundir dengan merobek perut Dan mengeluarkan ususnya lor Mendengar keputusan Sogun Oisi pun keberatan Karena tuannya telah disihir Dan pikirannya telah dipengaruhi Meski begitu Asano akan menerima takdirnya Demi menjaga kehormatan seluruh orang di Aku Asano juga meminta Oisi menggantikan posisinya Untuk melindungi putrinya Mika Dan provinsi Aku dari musuh Sampai akhirnya tibalah hari Asano menjalani sepuku Dan Oisi ditugaskan untuk memenggal kepala Asano Begitu proses sepuku selesai Agar dia tidak tersiksa Sementara sang putri Mika hanya bisa pasrah Dan sangat terpukul Melihat ayahnya menerima takdir yang tidak seharusnya Oisi dan para samurai lainnya pun berniat membalas dendam Karena mereka tahu dalang sebenarnya pasti adalah Lord Kira Namun mereka tidak bisa balas dendam sekarang Karena Kira dan pesukannya pasti akan membantai mereka Termasuk seluruh warga Aku Sebelum Sogun pergi dari sana Mika pun meminta izin untuk menjaga provinsi Aku Hingga dia menikah Akan tetapi dengan entengnya Sogun meminta secara sepihak Jika Mika harus menikah dengan aku Bukan dong Masa dengan aku Dengan Lord Kira Agar tidak ada lagi permusuhan antara kedua provinsi itu Dan Mika diberi waktu satu tahun untuk berkabung sebelum menikah nanti Selain itu Oisi dan samurai lainnya yang telah menjadi Ronin Atau samurai tak bertuan Dilarang untuk membalas dendam Sogun tahu mereka pasti berniat untuk balas dendam kepada Kira Karena samurai-samurai setia itu pasti menganggap Kira adalah penyebab kematian Lord Asano Dan Kira juga ditunjuk untuk memimpin Aku Setelah rombongan Sogun pergi dari sana Kira langsung membuat kebijakan Bahwa para mantan samurai Asano akan diasingkan dari Aku Jika mereka masih berkeliaran di sekitar sana Maka pasukan Kira akan memburu dan mengeksekusi mati mereka Bahkan Oisi yang menjadi pemimpinnya akan dimasukkan ke dalam lubang Untuk menghancurkan mentalnya Bukan hanya itu lor Kai juga akan dibuang ke tempat antar berantah Agar dia tidak mengganggu pernikahan Kira dan Mika Satu tahun kemudian Oisi pun akhirnya dibebaskan Dalam kondisi lemas karena selama ini hanya diberi makan sedikit Dan mambu kelek sebadan-badan Oisi pun dilempar begitu saja ke pemukiman warga Yang kini kondisinya sudah begitu suram Sampai akhirnya istri Oisi dan putranya Cikara datang Membawa Oisi pulang ke rumah dan segera diberi makan Alih-alih kena mental dan putus asa Justru keinginan Oisi untuk membalas dendam semakin mengebu-gebu Begitu mengetahui Ronin-Ronin lainnya telah pergi meninggalkan Aku Lalu Mika akan segera menikah dengan Lord Kira Karena waktu berkabungnya hampir selesai Dan Kai yang ternyata dijual sebagai budak ke pulau Belanda Saat itu juga Oisi akan pergi mengembara untuk menemui Kai Sedangkan Cikara diperintahkan untuk menemui para Ronin Dan menunjukkan belati yang dipakai Lord Asano untuk sepuku Sebagai tanda dimulainya pembalasan dendam Lalu meminta mereka berkumpul di Danau Hitam satu minggu lagi Oisi juga pamitan ke istrinya Dan memintanya untuk membuat orang-orang percaya Bahwa mereka telah bercerai demi keselamatan istrinya Sesampainya di pulau Belanda yang penuh dengan bandit dan bajak laut Oisi pun melihat Kai yang sedang bertarung dengan seonggok mahluk raksasa Selama satu tahun ini Kai dipaksa bertarung dan dijadikan bahan taruhan Tepat ketika mahluk tersebut dipenggal dengan mudahnya Oisi pun masuk ke arena dan langsung diserang oleh Kai karena dianggap lawan berikutnya Oisi pun berusaha menyadarkannya Namun tatapan Kai begitu kosong dan terus menyerang secara brutal bagaikan mesin pembunuh Hingga akhirnya Oisi mengatakan bahwa Mika akan segera menikah Dan itu langsung menyadarkan Kai Kini Kai yang sudah sadar pun berpura-pura masih menyerang Dan ketika ada kesempatan mereka pun langsung kabur dari pulau tersebut Dalam perjalanan menuju Danau Hitam Oisi mengakui kesalahannya karena tidak mempercayai Kai Dan karena Lord Kira memiliki seribu prajurit juga seorang penyihir Maka Oisi membutuhkan bantuan Kai Tidak peduli apakah Kai manusia Kai atau mahluk berdarah campuran Kai pun akhirnya mau membantu Namun dia tidak ingin melihat Oisi berlutut di hadapan Kira lagi seperti setahun yang lalu Harga diri lor ya kan Sementara itu di istana provinsi Nagato Kira melatih kemampuan berpedangnya Bahkan sampai berbuat semena-mena kelawan bertarungnya Lalu tak lama kemudian Kira mendapat laporan Bahwa Kai telah kabur dari pulau Belanda dengan bantuan seorang Ronin Kira yang mengetahui Ronin itu pasti adalah Oisi Langsung memerintahkan Mizuki untuk membunuhnya Sesampainya di Danau Hitam Oisi pun disambut oleh seluruh Ronin termasuk putranya Chikara Di hadapan mereka semua Oisi bersumpah akan menegakkan keadilan sampai Kira terbunuh Dan tuan mereka Lord Asano bisa beristirahat dengan tenang Oisi mengingatkan bahwa rencana pemberontakan mereka taruhannya adalah nyawa Meski misi tersebut berhasil Mereka semua akan dianggap sebagai penjahat Dan akan digantung karena telah melanggar perintah Sogun Setelah itu Oisi pun mulai mendiskusikan strateginya Bahwa hanya ada dua jalan masuk ke istana Nagato Yaitu gerbang utama dan bagian tembok barat yang pasti dijaga ketat Maka dari itu kesempatan mereka adalah ketika Kira meninggalkan istana Dimana Kira sering berdoa di kuil leluhurnya Isogai pun diperintahkan pergi ke rumah bordil di dekat kuil tersebut Untuk mencari informasi kapan biasanya Kira otw ke kuil untuk berdoa Lalu beberapa orang lainnya diminta mengumpulkan Ronin lain sebanyak-banyaknya Sedangkan Oisi dan orang-orang sisanya akan menuju desa Uwetsu Tempat para penempa pedang terbaik untuk mendapatkan banyak pedang-pedang bagus Karena saat itu lor sudah banyak Ronin yang tidak memiliki pedang Akan tetapi sebelum mereka pergi Yasuno yang masih saja membenci Kai pun bertanya Kenapa Kai ikut dibawa ke dalam misi Padahal dia bukan seorang samurai Oisi pun langsung menahan Yasuno yang berusaha menyerang Lalu mengatakan jika tidak ada satu pun dari mereka yang sekarang berstatus samurai lagi Dan bergabungnya Kai adalah karena permintaan Oisi sendiri Singkat cerita sesampainya di desa Uwetsu Terlihat kondisinya yang begitu mengerikan dan tidak ada satu pun penduduk di sana Karena ternyata desa tersebut sudah dikuasai oleh prajurit Kira Oisi pun langsung berakting seolah-olah dia adalah petani dari desa sebelah yang ingin membeli peralatan Namun prajurit di sana mengetahui mereka bukanlah seorang petani karena tangan seorang petani tidak seperti itu Gak pakai babi ibu Kai pun langsung membunuh seluruh prajurit di sana Hanya seorang diri Karena tidak ada lagi tempat untuk mendapatkan pedang Kai pun memberitahi Oisi bahwa masih ada satu cara lagi yang bisa mereka lakukan Yaitu pergi ke lautan pepohonan di hutan Tengu Oisi mengatakan bahwa tempat tersebut Biksu-Biksu Tengu di dalamnya dan pedang yang ada di sana hanyalah dongeng belaka Sampai akhirnya Kai pun menjelaskan asal-usulnya bahwa dia dibesarkan di dalam hutan Tengu sebelum kabur ke aku Saat itu Kai yang masih kecil diajari oleh Biksu-Biksu Tengu bagaimana cara membunuh dengan kekuatan yang aneh bin ajaib Karena Biksu-Biksu tersebut menganggap hidup ini hanyalah tentang kematian Namun Kai bersumpah tidak akan memakai kekuatan ajaib yang mereka ajarkan Karena Kai tahu takdirnya adalah bersama manusia Kai yakin mereka akan mendapatkan pedang terbaik dari Biksu Tengu Asalkan bisa lolos dari ujian yang menguji tekat mereka Saya berpindah di sana sebelum saya pergi ke Akku Saya berdoa tidak pernah menggunakan kekuatan magis yang mereka beritahu Mereka ingin menunjukkan saya bahwa hidup ini tidak ada apa-apa untuk memberikan Tapi mereka memiliki banyak kematian yang mereka dan percaya Sementara itu di rumah bordil Isogai pun berusaha mencari informasi Kapan kira Sementara itu di rumah bordil Isogai pun berusaha mencari informasi Kapan Lord Kira otw ke kuil untuk berdoa Namun tidak ada satu pun dari mereka yang tahu Hingga akhirnya Isogai bertemu seorang mbak-mbak malam Yang ternyata itu adalah Mizu Kilur Nalu Esok harinya mereka pun lanjut otw ke hutan Tengu Dan setelah melewati banyak bambu-bambu Kai pun mendengar suara di dalam kepalanya Bahwa biksu-biksu Tengu telah mengetahui dirinya yang datang kembali Sepanjang perjalanan menduju tempat biksu Tengu Mereka semua mendengar suara aneh Dan Kai mengatakan bahwa itu adalah suara roh-roh dari orang-orang tua lemah Juga anak-anak hasil abor yang tewas di sana Kai pun terus menuntun para Ronin hingga sampai ke sebuah goa Yang pintu masuknya adalah sebuah patung Buddha Raksasa Akan tetapi Kai hanya memperbolehkan Oishi saja yang masuk bersamanya Demi keselamatan mereka semua Lalu Kai pun memberi tahu aturan yang sangat-sangat penting Bahwa nanti apapun yang terjadi di dalam sana Apapun yang dilihat oleh Oishi Jangan sampai Oishi menarik keluar pedangnya Lalu betapa terkejutnya Oishi melihat pemandangan yang aneh Dimana biksu-biksu Tengu sedang bersujud di hadapan patung Setelah itu Kai meminta Oishi untuk menunggu di sana Sedangkan dirinya akan masuk ke ruangan berikutnya Yang terdapat seonggok pedang menancap Sementara itu Yasuno mulai kopor dan khawatir Kai telah menjebak mereka semua Maka dari itu dia akan masuk ke dalam Jika Oishi tidak kunjung keluar Tak lama kemudian munculah pemimpin dari para biksu Tengu Yang sebut saja Botak lah biar gampang ya Dan Kai meminta bantuannya memberikan pedang untuk mereka Si Botak mengatakan selama ini banyak manusia ingin mencuri pedang-pedang di sana Dan mereka semua tidak ada yang pernah kembali Lalu si Botak juga sedikit menceritakan masalah Lukai Yang merupakan anak dari pelaut Inggris dan seorang gadis petani Jepang Akan tetapi ibu Kai menelantarkan dirinya begitu saja di hutan Yang akhirnya dibesarkan dan dilatih oleh para biksu Kai pun dipersilakan mengambil pedang yang menancap di sana Asalkan dia bisa mengambilnya lebih dulu sebelum si Botak Dimana pedang itu ditempa untuk mempertahankan diri dari kebencian manusia Oishi juga akan diuji tekadnya Jika sedikit saja dia menarik pedangnya Maka Oishi dan seluruh teman-temannya akan dibunuh Di saat yang sama tiba-tiba gerombolan Ronin masuk ke dalam Dan melihat endas para biksu yang godek-godek Pertarungan pun terjadi Biksu-biksu di sana mulai membunuh para Ronin satu persatu Dan Oishi terus dihasut untuk menarik pedangnya Agar bisa menyelamatkan mereka semua Sampai akhirnya Ya dengan kekuatan bergerak cepat yang telah diajarkan Kai pun mampu mengambil pedang tersebut Sedangkan tekad Oishi juga teruji Meski dia melihat teman-teman dan putranya Cikara dibunuh Alhamdulillahnya seluruh pedang tersebut didapatkan Dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke titik pertemuan Bersama Ronin-Ronin lain yang telah dikumpulkan Seorang Ronin bernama Basho pun sempat bertanya ke Kai Emang apa sih spesialnya pedang ini? Dan Kai pun menjawab bahwa Kespesialannya tergantung siapa yang memakainya Bahkan Kai yang hanya mengayunkan pedangnya dengan santai pun Bisa membelah kayu lur Tapi ketika Mas Basho mencobanya Hala sampai digesrek-gesrek juga gak kebelah Sesampainya di titik pertemuan Pedang-pedang itu pun langsung dibagikan ke para Ronin Lalu Isogai melapor ke Oishi bahwa dari informasi yang didapat Lord Kira akan berangkat ke kuil leluhurnya malam hari itu Jelas tidak ada seorang pun yang sadar bahwa sebenarnya Isogai telah disihir oleh Mizuki Saat itu juga semua Ronin otw ke kuil leluhur Kira untuk membunuhnya Akan tetapi Chikara yang ingin ikut ke dalam misi Dilarang oleh Oishi karena bisa mengancam nyawanya Setelah menumpuh perjalanan cukup jauh Sampailah mereka disana dan melihat Kira yang sedang berdoa Tapi ketika mereka mendekat Tiba-tiba Isogai muntah karena pengaruh sihir Mizuki baru saja menghilang Dan ternyata Insiden tersebut merenggut beberapa nyawa Ronin Termasuk Basho yang tidak bisa diselamatkan Karena terkena banyak panah saat menyelamatkan Yasuno Sementara Mizuki membawa pedang milik Oishi yang tergeletak Untuk diberikan ke Lord Kira Mizuki mengatakan bahwa seluruh Ronin telah dibunuh Padahal enggak ya kan Mizuki menganggap seperti itu karena kobaran api yang begitu besar Dan dia tidak bisa melihat jika beberapa Ronin berhasil kabur Lalu Mizuki pun menakut-nakuti Mika Bahwa seluruh Ronin telah dibunuh olehnya Dan menancapkan belati tepat di sebelah wajah Mika Sebagai tanda bahwa Mika hanya bisa pasrah dengan hidupnya Esok paginya dilalah Kai melihat rombongan orang-orang Yang akan mengadakan pertunjukan saat acara pernikahan Kira dan Mika nanti malam Wah kesempatan ya kan Oishi dan kawan-kawan pun langsung mencegat mereka Untuk mengajak bekerja sama dalam strategi selanjutnya Pimpinan rombongan yang mengetahui mereka adalah Orang-orang mendiang Lord Asano pun setuju Karena dia juga sangat membenci dengan kezoliman dari Lord Kira Ketika strategi sudah disampaikan oleh Oishi Yasuno pun mendatangi Kai dan berterima kasih Karena dulu telah diselamatkan dari monster Montaingrus Yasuno juga meminta maaf karena selama ini telah membenci Kai Bahkan dulu penghargaan yang seharusnya didapatkan Kai malah diberikan ke Yasuno Lalu Yasuno pun memberikan pedang milik Basho kepada Kai Sebagai bentuk respect dan penghargaan darinya Setelah itu dihadapan seluruh Ronin yang masih selamat dari pembantaian semalam Oishi pun menyampaikan pidatonya Bahwa kejahatan harus dibalas Bahwa penghinaan ini harus dihentikan Karena kematian tuan mereka dan berubahnya status samurai menjadi Ronin Bukan karena penyebab yang wajar Maka dari itu mereka harus membalas kematian Lord Asano Dan juga mengembalikan kehormatan seorang samurai Lalu satu persatu orang pun menulis namanya Dan memberi cap jari menggunakan darah Termasuk Cikara dan juga Kai Agar dunia tahu apa yang mereka lakukan Dan agar anak cucu cicit mereka nanti Bangga mendengar juga menyebut nama leluhurnya Jumlah mereka yang tersisa sekarang 47 Ronin Namun sangat berapi-api untuk membalaskan dendam tuan mereka Dan mengembalikan kehormatan seorang samurai Meski nantinya mereka harus mati karena melanggar perintah Shogun Malam hari pernikahan pun tiba Rombongan pertunjukan datang yang ternyata Oishi, Kai dan beberapa Ronin lainnya Telah menyamar menjadi anggota pertunjukan Sedangkan Ronin-Ronin sisanya memanjat tembok yang minim penjagaan Dengan menggunakan jaket tertutupi salju untuk berkamuflase Lalu satu persatu penjaga pun ditumbangkan tanpa suara dan sangat berhati-hati Para Ronin sudah berada di posisi masing-masing Bahkan sudah menyamar menjadi penjaga musuh Begitu pula dengan Oishi yang sedang menunjukkan kebolehannya di atas panggung Akan tetapi ada salah satu prajurit yang berhasil melawan Dan langsung memanah tepat ke arah Oishi Lalu yang terjadi Pertempuran terjadi di seluruh kerajaan Kai mampu membunuh dengan cepat Sedangkan pentolan prajurit musuh yang bertubuh besar tewas karena terkena ledakan Terlihat jelas ke 47 Ronin lebih unggul dalam berpedang Dan banyak musuh yang berhasil ditumbangkan Mike yang akan dibawa ke tempat aman juga ikut melawan Menggunakan belati yang dia simpan Dan akhirnya dia bertemu dengan Kai Namun mereka langsung dihadang oleh si penyihir kacrut yaitu Mizuki Yang ternyata bisa berubah wujud menjadi ular putih raksasa seperti naga Di lain sisi Oishi berduel dengan pembunuh tuannya yaitu Lord Kira di sebuah ruangan Pertarungan sengit keduanya pun terjadi Manusia berdarah campuran versus penyihir Dan bahkan pedangkai mampu membelas semburan api dari Mizuki Dan seorang Ronin versus pemimpin provinsi Sampai akhirnya Dengan terbunuhnya Lord Kira Kemenangan pun berada di tangan para Ronin Dan seluruh prajurit musuh langsung berlutut mengakui kekalahannya Juga menunjukkan rasa hormat kepada Ronin Esok paginya seluruh Ronin termasuk Mika akhirnya kembali ke provinsi aku Dengan membawa oleh-oleh endas Lord Kira Seluruh warga aku pun langsung menyambut kedatangan para Ronin yang gagah berani Termasuk istri dari Oishi yang begitu bangga dengan suami juga putranya Chikara Setelah itu mereka pun ngelayat ke makam Lord Asano Dan Oishi meletakkan belati yang digunakan tuannya itu saat sepuku Sekaligus yang dipakai Oishi untuk membunuh Kira Kini Lord Asano bisa beristirahat dengan tenang karena dendamnya sudah terbayar Tak lama kemudian Sogun pun datang Dan Oishi hanya bisa meminta maaf karena telah melanggar perintahnya Oishi pun memiliki permintaan terakhir untuk membiarkan mereka semua mati dengan cara terhormat Lalu Sogun menjawab bahwa seharusnya mereka semua dihukum gantung seperti penjahat Namun karena Oishi dan kawan-kawan menjalankan tradisi lama Bushido Atau menjunjung tinggi kesetiaan dan kehormatan kepada tuannya sampai mati Kini Sogun Tsunayoshi melihat Oishi beserta orang-orangnya adalah seorang samurai sejati Dan juga akan mengabulkan permintaan mereka untuk mati terhormat sebagai samurai dengan cara sepuku Dan akan dikubur di samping tuan mereka yaitu Lord Asano Sore itu Kai dan Oishi mendatangi makam Lord Asano Lalu Oishi mengatakan bahwa putri Mika memiliki karakter seperti ayahnya Yang pasti akan membawa provinsi aku kembali berjaya Esok harinya sebelum hukuman mati berlangsung Kai dan Mika menyempatkan bertemu untuk menyalurkan perasaan cinta mereka Lalu Mika pun menyampaikan quotes dari mendiang ayahnya Bahwa dunia ini hanyalah persiapan untuk dunia berikutnya Dan Kai mengatakan bahwa dia akan mencari dan menemukan Mika Meski harus melalui 10 ribu kehidupan sekalipun Setelah itu proses sepuku pun akan dimulai Namun Sogun tiba-tiba meminta Chikara untuk berdiri dan menghadapnya Karena ternyata Chikara dibiarkan hidup untuk mengabdi kepada provinsi aku Dan agar Oishi memiliki garis keturunannya Sampai akhirnya semua samurai pun melakukan sepuku Yang dipenuhi oleh tangis dan haru dari semua orang yang melihatnya Termasuk Mika yang harus menerima takdir kehilangan cinta sejatinya Kenangan ke 47 Ronin yang menjalankan tugas dan menegakkan keadilan tanpa takut akan kematian Masih terus hidup selama berabad-abad Bahkan menjadi salah satu teladan kehormatan dan kesetiaan dalam budaya Jepang Hingga saat ini setiap tahunnya pada tanggal 14 Desember Ribuan orang dari seluruh dunia mengunjungi makam 47 Ronin untuk penghormatan Dan film ini lor, terinspirasi dari kisah mereka As one of the greatest examples of honor and loyalty Abuyar, banyak sekali pesan moral dari film ini ya kan lor Mulai dari semangat, keberanian, kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan Sangat-sangat diperlihatkan BTW ini Pak Desogun enak aja dikit-dikit eksekusi Paling kalau cukuran kesilet dikit berdarah Nangis itu lor, dia lor, yakinlah aku Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax